Narasi Aneh Dalam Mahabharata Ada narasi tertentu dalam Mahabharata yang tidak dapat dijelaskan secara rasional Beberapa contohnya adalah penjelasan tentang kendaraan terbang atau wimana Perjalanan Arjuna dengan kereta terbang melintasi Himalaya Kunjungannya ke wilayah Deva, markas alien kuno di Tibet Pertarungannya dengan Niwata Kawaca, seorang kesatria dengan pakaian perang dari luar angkasa Serangan salwa terhadap kota Duaraka di kota terbang bernama Sauba Tiga kota Antariksa Asura yang berputar mengelilingi bumi dalam tiga orbit melingkar Yang dihancurkan oleh Dewa Siwa menggunakan senjata proyektil tunggal Pesawat terbang Uparicara Wasu, Puspaka Wimana yang digunakan oleh Kuera, Rahwana, Wibisana, dan Rama Narasi kelahiran korawah dari sel embryo di luar rahim wanita Narasi tentang senjata surgawi atau divya astra yang mengeluarkan energi tinggi berupa api yang menyerupai ledakan dan udara yang berubah menjadi badai Narasi akibat senjata tersebut yang mengarah pada penggunaan senjata nuklir Seperti senjata brahmastra ketika digunakan di suatu tempat maka wilayah itu akan berubah menjadi gurun Kematian embryo bahkan di dalam rahim seperti yang terjadi pada parikesit di rahim utari Gagasan bahwa senjata-senjata ini digunakan oleh mantra atau senjata yang diaktifkan dengan suara dan banyak lagi Apa penjelasan yang bisa diberikan terhadap narasi aneh ini Dapatkah kita mengatakan bahwa para penulis kuno Mahabharata hanya membayangkan semua ini Kalau begitu ini adalah cerita fiksi ilmiah terbaik yang kita miliki sebagai bagian dari warisan kuno kita Bukan hanya yang terbaik tetapi juga yang paling berbeda Namun ada masalah jika kita menganggap semua ini sebagai cerita fiksi ilmiah Yang ditulis oleh Maha Resiwiasa, murid-muridnya, dan para pendahulu mereka Lihatlah cerita fiksi ilmiah modern Itu bukan sekedar imajinasi murni tanpa dasar apapun Mereka didasarkan pada beberapa teknologi atau pemahaman ilmiah yang ada Tentu saja dalam beberapa kasus cerita fiksi ilmiah tertentu menjadi inspirasi bagi teknologi yang ditemukan kemudian hari Namun dalam sebagian besar kasus fiksi ilmiah didasarkan pada pemahaman ilmiah dan teknologi yang ada Ini berarti bahwa terdapat teknologi tinggi dan pemahaman ilmiah di India kuno pada periode penulisan Mahabharata Ini adalah pemikiran yang sangat menarik dan sangat penting Ini berarti bahwa teknologi jauh lebih unggul dibandingkan apa yang kita lihat saat ini di masa lalu Artinya peradaban manusia pernah mengalami kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di masa lalu Kita mengetahui bahwa kota-kota yang digali sebagai bagian dari peradaban Indus dan Saraswati Sangatlah maju dengan sistem drenase yang dirancang dengan baik Jalan-jalan yang ditata dengan baik dan rumah-rumah yang dilengkapi dengan segala kemewahan Kita mengetahui keterampilan teknik orang dahulu melalui piramida Mesir Pilar besi Delhi, banyak kuil dengan karya seni dan desain arsitektur yang sangat kompleks dan detail Semua ini juga telah teruji oleh waktu Kita juga belajar dari riwayat di Mahabharata Bahwa kota-kota seperti Indraprasta yang merupakan kota para Pandawa Kota Dwaraka, kotanya para Yadawa, Alakapuri dan Amarawati Yang merupakan kotanya para Raksasa, kota Bogawati, kotanya para Naga dan Hiranyapura Kotanya klan Asura Deitya yang disebut Niwata Kawaca Itu berarti kota-kota itu pun sudah maju pada saat itu Jadi kita mempunyai bukti material dan sastra Untuk membuktikan bahwa dunia kuno sudah maju secara teknologi Kini pertanyaan mendasar yang muncul adalah Apakah negara-negara maju secara teknologi pada zaman dahulu Misalnya pada zaman Mahabharata Merupakan asil usaha manusia semata Atau apakah itu teknologi asing Menjawab pertanyaan ini akan sangat sulit Jika kita berasumsi bahwa teknologi ini merupakan asil usaha manusia saja Maka kita harus menjelaskan mengapa kita kehilangan teknologi tersebut Apakah ada kenangan atau catatan dalam teks kuno kita Yang menjelaskan bahwa kita kehilangan kemampuan Menggunakan senjata surgawi atau divya astras Apakah perang puruksetra Yang menyebabkan jatuhnya teknologi dan ilmu pengetahuan India kuno Ketingkat abad pertengahan Perang puruksetra memang merupakan perang kolosal Yang pernah terjadi di tengah masyarakat India kuno Sehingga menimbulkan luka yang mendalam Yang sulit disembuhkan Hal ini telah menyebabkan hilangnya banyak orang Dan juga kehancuran material Namun dari Mahabharata Kita belajar bahwa itu bukanlah sebuah akhir Kehidupan berlanjut Dan raja-raja baru pun bermunculan Jadi Kita tidak dapat menyimpulkan Bahwa kita kehilangan semua teknologi Dan ilmu pengetahuan dalam perang puruksetra Bahkan jika itu adalah perang nuklir Seperti yang dipikirkan banyak peneliti Demikian pula Kita merasa sulit untuk menyimpulkan Bahwa teknologi yang disebutkan dalam Mahabharata Dan teks-teks kuno lainnya Adalah murni hasil usaha manusia saja Yang hilang karena bencana Yang disebabkan oleh manusia Seperti perang di kuru setra Sebaliknya Kita banyak mempunyai referensi Dalam Mahabharata dan teks-teks India kuno Yang menyebutkan sumber teknologi non manusia Sumber keajaiban teknologi Seperti senjata surgawi Atau divya astra Kendaraan terbang atau wimana Kota terbang Kota luar angkasa Kota yang berkembang pesat Atau kota yang dibangun dalam beberapa hari saja Semuanya dikaitkan dengan para dewa dan asura Khususnya Kepada para arsitek Di antaranya yaitu Wiswa karma dan maya Ini adalah teori yang populer Di kalangan banyak peneliti Bahwa dewa dan asura Adalah alien dari planet lain Hal ini bertentangan dengan pandangan lain Yang menyatakan Bahwa mereka semua adalah manusia Jadi Di mana letak kebenarannya Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax